92,5 Maestro FM House with the Sound Seperti yang sudah saya informasikan tadi Sebuah Maestro kita akan mendengarkan Kesaksian, testimoni Dari Bapak Pendeta Bombong Dari GKI Taman Cibunut Jalan Van de Venter, Bandung Baik, langsung sudah terhubung Dengan Pak Bombong, halo Selamat siang Pak Bombong Selamat siang Apa kabar Pak Bombong? Baik, selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Sudah dinantikan ini sama pendengar Maestro Pak Bombong akan menyaksikan pengalaman Bersama dengan Tuhan Silahkan Pak Bombong Oh begitu ya Selamat siang semua Saudara-saudara pendengar Maestro Selamat berhari Minggu Dan merayakan hari Transfigurasi Tuhan Sebelum kita memasuki Minggu Prapaskah Minggu-minggu Sengsara Tuhan Direnungkan Nah, saya akan Menyampaikan sedikit Mengenai Bagaimana Tuhan Senantiasa Menuntun kita Di dalam Kehidupan Baik Waktu kita Dalam perjalanan Yang biasa All is running well Baik-baik saja Ataupun dalam Kesukaran-kesukaran Yang menghadang Perjalanan Saya kira Setiap orang Kita mengalami Hal yang Unik Yang berbeda-beda Satu sama lain Nah, saya Pribadi juga Mengalami Hal-hal yang Tampak sekali Cara Tuhan Berkerja Di dalam Pengalaman Studi Misalnya Atau Menapaki Tahap-tahap Kehidupan Dulu Saya itu Di desa Di pedalaman Di Toraja Sulawesi Selatan Sekarang Barat Sulawesi Barat Itu di Gunungan Di Kampung Di namanya Toraja Barat Itu Saya Ditinggal Ayah Waktu saya Baru umur Satu tahun Jadi Tinggal Saya bersama Ibu Untuk Dibesarkan Di desa itu Dan itu Unik sekali Karena hari lahir saya Dengan hari meninggalnya Ayah saya itu Persis 5 Mei Jadi 5 Mei 49 Saya lahir 5 Mei 50 Ayah saya Apa Ditembak Di Waktu itu Daerah Toraja lagi Kerusuhan Antara daerah Dan Saya tinggal Diceritai Ibu saya Mengenai Pengalaman-pengalaman Dan Saya hidup Dengan ibu saya Itu Dalam Keadaan Sulit Karena Kakak-kakak ini Sudah pergi semua Satu ke Jakarta Satu ke Ujung Pandang Jadi Kita Tinggal berdua Jadi Apa yang Saya Lihat pada ibu saya Adalah Sesuatu yang Seperti Terus Bersambung Rasa dengan Tuhan Saya ingat Kalau kita kerja Di sawah Ibu saya Ibu saya Sebelum Petani-petani Yang menggaras Sawah itu Menaburkan Benih Itu Petani yang Sudah berdiri Di sawah itu Diminta Untuk Mendekat Sebentar Ke Pematang Sawa Lalu Ibu saya Sambil Memegang Bakul Tempat Benih Itu Dia Mengajak kita Berdoa Dia Bertelut Di Pematang Sawah itu Saya masih ingat Doanya untuk Penaburan Benih itu Lalu Sesudah Berdoa Dia Menyerahkan Bakul Itu Lalu Petani Mulai Menabur Benih Jadi Sesudah Saya besar Saya Mendidikan Teologi Saya Selalu Ingat Itu Masalah Pertanian Tidak Pernah Lepas Dari Pengalaman Di Urus Tuhan Jadi Orang Israel Berkebun Makan Buah Anggurnya Di Kebun Kebun Itu Dan Tidak Diserang Musuh Wah Itu Kebahagiaan Tapi Kadang-kadang Musuh Datang Menyerang Israel Lalu Hasil Kebun Anggur Hasil Panen Itu Dibawa Lari Oleh Tentara Tentara Musuh Nah Saya Sering Mengenang Betapa Ibu Saya Sebenarnya Hidupnya Berimannya Lebih Anu Dari Saya Lebih Kuat Ya Iman Kuat Kalau saya Kan Berteorinya Banyak Tapi Praktiknya Itu Terasa Sekali Oh iya Ibu itu Berdoa Di pematang Sawah Untuk Benih Karena Alkitab Kan Bilang Manusia Menanam Manusia Menyiram Tuhan Yang Menumbuhkan Betul Jadi Saya pikir Ibu saya Jauh lebih Praktis Melihat Tuhan Menuntun Nah demikianlah Saya Terus Melikuti Kehidupan Bersama Ibu saya Sampai Saya Lulus SMP Saya Akan Meninggalkan Dia Sendirian Di kampung Karena Kakak saya Di Jakarta Memanggil saya Supaya Masuk SMA Di Jakarta Jadi Saya Masih ingat Bersama-sama Dengan Anggota Badan Suara Anak-anak SMP Di kampung Saya Sama Campur Sama Petani Juga Kita Pagi-pagi Saya mau Meninggalkan Kampung Itu Ibu saya Semalaman Sudah Nangis Terus Pagi-pagi Di antar Teman-teman Sampai Saya Menghilang Dari ujung Kampung Itu Di Ujung Bukit Baru Mereka Pulang Ke Kampung Jadi Saya Terkenan Bagaimana Pengalaman Menuju Ke Jakarta Sampai Di Jakarta Kayak Rusa Masuk Kampung Bener Jadi Saya Masuk Kuitang GKI Kuitang Di Jakarta Kemudian Saya Di Sidi Di Gerja Kuitang Kemudian Saya Sudah Lulus SMA Saya Sebetulnya Ingin Masuk Ke Keterangan Atau ITB Ya Ya Padahal Sebenarnya Dari kampung Itu Paman Sama Ibu Saya Itu Pesan Nanti Masuk Sekolah Teologi Oh Begitu Jadi Ada Harapan Jadi Pendeta ASA Itu Pendeta Tapi Karena Memimpin Daerah Juga Daerah Konflik Jadi Dia Gugur Di Dalam Keperangan Daerah Itu Jadi Waktu Di SMA Di Jakarta Kok Tidak Ada Yang Bicara Mengenai Teologi Semuanya Bicara Kedokteran Atau ITB Jadi Saya Diam Aja Malu Bicara Sekolah Teologi Akhirnya Bapak Mengambil Keputusan Untuk Sekolah Melanjutkan Kemana Pak Bumbu Nah Itu Jadi Saya Ujian Di ITB Sama Kedokteran UI Terus Lulus Saya Di ITB Tapi Tidak Diterima Di UI Kedokteran Tidak Kedokteran Diterima Lalu Saya Masuk Saya Ingat Kejurusan Kisika Kisika Murni Wow Sekamurni Karena Perusahaannya Itu Apa Namanya Bangkut Karena Ada Bagaimana Keuangan Ada Bendaharanya Perusahaan Yang Melarikan Uang Sehingga Perusahaan Itu Bangkut Dan Tidak Bisa Membiayai Saya Sampai Kuliah Tahun Keberapa Itu Atau Belum Sama Sekali Belum Sama Sekali Belum Kuliah Sama Sekali Belum Masih Habis Papram Itu Disuruh Pulang Karena Tidak Ada Biaya Kuliah Sudah Sudah Pulang Saya Nganggur Setahun Di Jakarta Terus Pak Man Itu Nanya Atau Gimana Kalau Kamu Masuk Teologi Aja Kembali Saya Baru Cerita Sebetulnya Dari Kampung Sama Taman Itu Inginnya Saya Masuk Sekolah Teologi Coba SMA Jakarta Dulu Di PSKD 1 Itu Tidak Ada Yang Bicara Kedokteran Tidak Bicara Teologi Semua Bicara Kedokteran Atau ITB Jadi Saya Malu Untuk Ngomong Masuk Sekolah Teologi Saya Aduh Kenapa Baru Bilang Sekarang Coba Bilang Dari Awal Kan Kita Usahakan Untuk Masuk Jakarta Atau Jogja Karena Sudah Dipesan Dari Kampung Ya Malu Malu Oke Akhirnya Melanjutkan Ke Teologi Begitu Ya Pak Iya Betul Jadi Saya Dalam setahun itu Terus Mencari Informasi Tadinya Mau dimasukkan Di SPP Jakarta Tapi Saya Dengar-dengar Jogja Lebih ini Kota Pelajar Istilahnya Kota Pelajar Jadi Rasanya Lebih Lebih Untuk Ke Jogja Daripada Masuk Di Jakarta Jadi Saya Tes Di Jogja Eh Keterima Saya Keterima Saya Nah Cuman Di Sekolah Teologi Di Jogja Itu Ada Sistem Gugur Jadi Kalau Kita Kuliah Setahun Dan Tidak Lulus Itu Langsung Diharuskan Keluar Istilahnya Padus Itu ya Saya Itu Waktu itu Habis Tahun pertama Itu Mau ujian Tidak bisa Ujian Karena Tidak bisa Melunasi Uang Selama Sama Uang Kuliah Sebulan Jadi Saya Orang Orang Sudah Siap Ujian Saya Di Kamar Duduk Bahwa Saya Pasti Keluar Ini Karena Tidak Bisa Ujian Sebab Tidak Bisa Menyelesaikan Pembayaran Uang Sekolah Ya Sudah Saya Di Kamar Duduk Apa Orang Jawa Bilang Terkel Ya Termenung Tidak Tau Bagaimana Sudah Satu Tahun Kuliah Tidak Bisa Terus Lalu Kira-kira Jam Delapan Kurang Mungkin Seperan Empat Jam Sebelum Ujian Mulai Kamar Saya Dikatok Dan Pegawai Kantor Masuk Bahwa Kamu Boleh Ujian Katanya Kok Bisa Ujian Katanya Ada Dosen Yang Membayar Lunas Kemua Tunggakan Asrama Dan Kuliah Saya Wah Itu Besar Sekali Pada Waktu Itu Terharus Sekali Saya Sangat Bersyukur Berdoa Bahwa Akhirnya Saya Ditolong Ujian Dan Mengikuti Kuliah Selanjutnya Akhirnya Saya Ujian Dan Syukur Saya Bisa Lanjut Sampai Lulus Tahun 76 Dan Memang Itu Jalan Tuhan Sudah Di Wanti Wanti Sama Mama Dari Paman Memang Harus Sekolah Di Situ Dan Memang Jalan Tuhan Di Situ Ya Pak Jadi Saya Ingat Tunus Ini Sudah Kesana Terus Akhirnya Juga Kembali Kesana Tapi Meskipun Saya Tidak Ditengeramkan Di Laut Walau Cukup Merasakan Mapram Sakit Sakit Perut Tapi Itu Tidak Terlalu Berat Yang Terlalu Sangat Berat Itu Nanggur Setahun Itu Waduh Kayak Orang Fustrasi Teman-teman Saya kan Sudah Kuliah Di Ui Ada yang Di Uki Saya Menganggur Setahun Di rumah Tapi Saya merasa Begitulah Caranya Tuhan Bahwa Om yang Di Jakarta Itu Entah Kenapa Tiba-tiba Menanyakan Selama Pengangguran Itu Atau Kamu Masuk Sekolah Teologi Aja Terus Saya pikir Iya Memang Dari kampung Itu Maunya Mama Sama Om-om Itu Masuk Sekolah Pendeta Rupanya Orang tua Di sana Kan Ingin Supaya Apa Pekerjaan Pelayanan Pendeta Teruskan Dalam Salah satu Anaknya Kan Ada yang Polisi Ada yang Cukai Dan tidak Ada yang Tertarik Untuk Jadi pendeta Jadi rupanya Saya diharap Jadi pendeta Kira-kira Jadi saya Bersyukur Dan sebelum Saya lulus Sebelum Saya lulus Pendeta Yusak Dari Cibunut Itu Datang Ke tempat Kos saya Menemui Supaya Kalau lulus Nanti Ke Cibunut Aja Melayani Cibunut Jadi saya Bersyukur sekali Itu bisa Hadir di Bandung Sebagai Salah pendeta Sesudah lulus Nah itulah Cara saya Merenungkan Jalan Yunus Yang Apa Mencoba Melarikan Diri Begitu Tangan Tersembunyi Yang mengatur Segala-galanya Pak Bumbung Merasa juga Mencoba Melarikan Diri Karena tidak Ada yang Mengingatkan Karena tidak Ada yang Mengingatkan Dan malu Ya udahlah Tidak usah Masuk Aja Tapi ternyata Tangan Tuhan Mengarahkan Kembali Ke rencananya Semula Saya suka Duduk Merenungkan Iya Keinginan Untuk Masuk IPB Sampai Mapram Begitu Itu kalau Saya di IPB Saya Kerjanya Paling Jaga Terobong Bintang Itu saya ingat Sekarang Menggembalakan Banyak umat Sekarang Dia menjadi Pensiunan Pendeta Oke Baik Mungkin Mungkin Ada pesan Untuk Sobat Maestro Pak Bombong Berdasarkan Pengalaman Hidup Yang Dialami Yang Tadi Sudah Disaksikan Mungkin Ada pesan Untuk Sobat Maestro Silahkan Ya 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 Jadi Tiap Tidak Tiap orang Itu Mempunyai Jalan Tuhan Mengarakan Kesini Kesana Ada yang Bekerja Sesuai Dengan Studinya Ada yang Bekerja Bukan sesuai Dengan Studinya Tapi saya melihat semua proses, semua hubungan-hubungan manusia itu ternyata dipakai juga untuk menuntun seseorang secara tersembunyi. Jadi misalnya ibu saya di kampung melatih saya untuk beriman sampai ke pemerintah sawah. Sangat konkret ya penghayatannya, tidak dikurung di dalam kebaktian atau ritus gereja. Tapi sampai ke memeluk bakul benih di pematang sawah dan berdoa karena tahu manusia hanya menanam dan menyirah. Tuhan yang menumbuhkan. Nah sesudah saya sekolah di teologi saya merasa oh iya riwayat orang Israel memakan buah anggutnya di ladang-ladang itu adalah berkat Tuhan. Sama itu. Jadi saya merasa ibu memberikan bibit pengalaman berhubungan dengan Tuhan. Dan saya selalu senang melihat pendeta berkotbah waktu di kampung dulu. Saya senang. Tapi tidak ada cita-cita jadi pendeta. Cuma kagum saja sama pendeta. Kemudian sesudah saya agak lari. Agak menyimpang dari perinduan ibu sama paman-paman di sana. Karena malu ya. Malu SMA ikut-ikut arus untuk ikut saja kemana gitu. Tidak berani mempunyai prinsip sendiri untuk bukan keteran, bukan IPB. Tapi ikut saja. Nah sesudah itu saya dipaksa menganggur. Nah ini proses juga. Iya. Betul. Yang ditangan itu kan. Eh ada om saya di Jakarta yang bertanya begitu. Apakah kamu masuk sekolah teologi? Ada saja. Ini om paling kecil. Om bungsu dari tujuh bersaudara dan ayah saya sulung. Ini om yang di Jakarta ini bungsu. Dia bilang, kamu masuk sekolah teologi. Baru saya buka di situ. Jadi semua proses, semua hubungan-hubungan manusia itu dipakai itu kan untuk mengarahkan tujuan-tujuannya, kemauan-kemauannya. Dan sama kayak Yunus itu. Yunus itu kan memakai orang di kapal, memakai orang ikan di laut. Betul. Semua hubungan, semua proses, semua tahap di tangan itu kan menjadi cara untuk membawa Yunus pada misi Tuhan yang memang besar sekali. Betul. Nah demikian saya pikir bagus juga setiap orang. Tidak usah menyesali semua proses-proses yang mengecewakan. Kita ikuti saja, tapi terus apa? Belajar berpaut pada Tuhan. Iya, betul. Jadi proses mungkin mengecewakan, mungkin membahagiakan, mungkin tidak lancar, mungkin lancar di saat-saat tertentu. Ya, selama orang menengah dan ke atas dan tidak lalu lari sama sekali, Nah, pimpinan akan dirasakan mencapai puncak-puncak pengawal. Dan saya bahagia ternyata di masa pensiun ini ya, boleh merasakan kalau melihat ke belakang, oh iya, saya memenuhi sedikit panggilan memberitakan Injil. Itu aja yang paling, ya itulah yang pesan yang mungkin bisa di-share ya. Betapa kita ini, ikuti saja proses berdasarkan tahap-tahap. Mungkin orang dipakai, mungkin kecewaan dipakai, supaya kita sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Bombong. Sama-sama. Dan ini cerita tentang ibu yang berdoa di pematang sawah bersama dengan petani-petani yang lain sambil memegang bakul itu menginspirasi saya sekali. Seringkali kalau kita melakukan hal-hal yang katanya tidak rohani itu, ah ya kerja aja. Tapi ternyata semua hal tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Begitu ya Pak Bombong. Betul. Baik. Terima kasih Pak Bombong untuk kesaksiannya yang pasti memberkati semua kita. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Selamat siang, Tuhan berkati.